Sudah punya rencana liburan akhir pekan di Cirebon? Jika belum ada, ada rekomendasi tempat wisata bahari yang bisa dicoba dengan membeli tiket masuk hanya 5.500 rupiah per orang. Lokasinya ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara ke Jawan. Lokasi wisata ini dibuka pada Oktober 2022, selesai direvitalisasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kawasan ini kini menjadi lebih ciamik dari sebelumnya. Pengunjung dapat merasakan jembatan kayu di atas pesisir pantai, bahkan memuaskan keinginan berfoto di jembatan itu. Saat air laut surut pada siang hari, pengunjung dapat turun dan merasakan air di tepi pantai. Jika tak ingin basah kuyuk, Anda dapat menyewa perahu karet seharga 25.000 rupiah per unit. Sementara untuk anak-anak, pemain pasir pantai jadi andalan. Mereka bisa membuat kolam hingga bangunan pasir. Setelah bermain di laut, pengunjung bisa mengajak anak-anak bermain ayunan di darat. Tak perlu khawatir perut koncongan. Banyak warung yang menyediakan aneka makanan dan minuman. Jika beruntung, pengunjung dapat bertemu nelayan setempat yang menjual hasil tangkapannya. Selain lebih segar, ikan hasil pancingan nelayan itu jauh lebih murah harganya. Karena selain dekat, disini tuh murah mas, terjangkau gitu. Terus makannya juga standar lah harganya gitu. Pantai Kejauan menjadi salah satu destinasi wisata bahari di Cirebon. Saat akhir pekan, ribuan orang berwisata ke tempat tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!